Hai, saya Priscila Zaini, hari ini COF dan saya akan coba melihat ada apa sih di Indonesia tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita sudah 2 tahun ini menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baru. Kita memulai kebiasaan menjadi orang-orang yang lebih bersih lagi. Tahun depan, kita betul-betul harus bisa meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Jangan merasa lebih aman hanya karena jumlah dari orang yang terdampak oleh COVID-19 sudah menurun. Hati-hati, tetap kita harus hati-hati. Tahun 2022 sendiri akan banyak kesempatan-kesempatan baru yang terbuka untuk mereka yang lagi mencari pekerjaan. atau sedang mencari peluang-peluang baru untuk pekerjaan mereka. Akan sangat banyak peluang bisnis baru di tahun 2022 nanti. Orang-orang juga mulai bergeser yang tadinya mereka kantoran akan lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote. Kantor-kantor, masih banyak yang beraktifitas, tetapi banyak juga yang memilih untuk bekerja dari rumah. Untuk dunia usaha sendiri, tahun depan itu banyak kesempatan yang dapat diambil untuk membuat usaha baru. Tetapi dalam prosesnya jangan pernah lengah bagi kamu yang mau bikin usaha baru di tahun depan. Tetap berhati-hati, tetap bijak dalam menentukan keputusan dan pengeluaran-pengeluaran dalam perusahaan kamu sendiri. Agar tujuan kamu bisa tercapai, bukannya justru menjadi gagal. Itu aja sih kalau dari dunia usaha ya untuk tahun depan. Untuk industri vape sendiri, tahun depan itu diawali dengan kabar baik sih. Tahun depan itu akan sangat banyak vapors baru. Orang-orang yang baru beralih dari proko aktif menjadi vapors. Cuman untuk industri nya sendiri memang sejauh ini masih sulit untuk melakukan pengembangan usaha. Karena dibatasi oleh regulasi yang masih mengikat ya, masih berhubungan dengan pandemi ini sendiri sih. Belum bisa mengadakan event yang bisa menunjang penjualan produk dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pelaku usaha sendiri harus lebih bijak dalam menentukan produk-produk yang ingin dilahirkan. Lebih giat lagi melakukan riset pasar sehingga tahu apa yang pasarnya inginkan. Riset pasar itu penting sekali loh untuk mengetahui apa yang pasar pengenin dari produk kamu. Jangan sampai kamu melahirkan produk-produk yang nantinya malah tidak laku di pasar. Dan namamu brand image yang sudah ditentukan oleh perusahaan sendiri tidak menjadi naik malah justru turun. Tentunya juga saat ini sudah sangat besar persaingan brand-brand di pasar. Inovasi tentunya harus terus dilakukan. Belajar dari pengalaman dan yang itu tadi. Jangan lupa riset pasar. Karena yang masyarakat inginkan, kamu harus tahu. Konklusinya sih buat tahun depan ya, akan sangat banyak hal-hal baru dan baik yang akan datang di kehidupan kita. Kemudian banyak hal-hal yang selama ini mungkin terasa sulit yang udah kita jalani. Baik untuk perusahaan maupun pencari kerja atau mereka yang sudah punya usaha atau punya pekerjaan. Hal-hal itu akan mulai bergeser menjadi lebih baik. Tetapi tetap kita harus lebih aware dalam berbagai hal. Khususnya berkaitan dengan pandemi ini ya. Pandemi ini masih ada, jadi kita tetap harus hati-hati juga. Lebih bijak lagi dalam memilih lingkungan di mana kita berada dan bergaul. Karena kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan mental kita nantinya akan beri impact juga sama kerjaan kita. Baik untuk yang bekerja di kantoran maupun yang memiliki bisnis itu sendiri. Tahun depan penuh kebaikan, penuh semangat. Ada harapan-harapan baru juga, semoga aja semuanya bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Tetap semangat, tetap berkarya, lakukan inovasi-inovasi terbaik yang bisa kamu lakukan di hidup kamu sendiri. Supaya apa yang kamu kerjakan bisa berbuah baik. Terima kasih ya sudah nonton, saya Priscilla Zaini dan COF Indonesia mengucapkan terima kasih dan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun depan lebih menyenangkan ya. Bye!